Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo petan-teman siap bersama muda Jumpa lagi dengan saya Domam Senak Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Macam-macam hama atau predator Pengganggu lelat besa dalam berdayanya Maaf sebelumnya saya menggunakan Bagi yang sama karena Ini hari yang sama, ini waktu luang saya Ini waktu free saya Saya gunakan untuk menggunakan Video atau membuat video Seperti ini, jadi Pastikan subscribe dan Simak baik-baik, selamat menonton Dalam buridia lelat biasa Banyak hama yang bisa Kita temui dari segi Tempat lelat bertelur Sampai tempat pemesaran Banyak hama, yang pertama kita Bisa pastikan Semut, hama Semut adalah hama Di waktu kecil biasanya atau waktu telur Dia akan memakan telur Dia waktu kecil juga makan Maggot atau lava itu cepat Berkurang ya Kalau sudah besar, makan satu atau dua itu sudah Cukuplah Untuk hama semut, kita menggunakan oli di bagian bawahnya Atau minyak Yang tidak terpakai Yang penting, semut tidak bisa naik Untuk hama semut sendiri Seperti itu, penanganannya Seperti itu, penanganannya Kemudian hama cicak Cicak terutama jika kalian Di dekatnya itu ada dinding Atau Biasanya ke paranet Itu Hama cicak Usahakan jangan terlalu dekat Menggunakan dinding Untuk penanganan cicak Oh ya untuk masalah semut tadi Jika sudah teranjur di dalam Maggot Atau Dia sudah Mulai makan maggot besok Atau lavanya Kalian bisa Akali Bisa menggunakan Ambil Kemudian di Semur Atau Kalian bisa Taruh Mangkok Berisi air gula Nanti akan semut Akan masuk Di dalam gula tersebut Nah seperti itu Untuk penanganannya Untuk cicak Jaga Setiap dinding Jangan terlalu dekat Atau Jika kalian Lebih Ingin Aman lagi Kalian bisa Modif Setiap Bok Bok Pembesaran Kalian Dikasih Jaring Tapi untuk Penggunaan Seperti ini Susah Untuk terpal Kalau Jika Penggunaan Atau Pembuatan kalian Tidak terlalu Raki Seperti saya ini Hanya menggunakan Bekas Susah Jika Kita melapisi jaring Lebih ribet Lebih Kalau saya Tidak suka ribet Lebih cepat saja Walaupun cicak Masuk Tidak apa-apa Kalau ketemu ya Kita masukin Kita buat Makan Maggotnya Nah Saya hanya Mengantisipasi Jarak Perjinding Jangan terlalu dekat Atau Kalian bisa Jika dindingnya Itu Paranet Itu Di bagian Tekker Pembesarnya Dijauhkan Nah Kemudian Hama yang lain Ada kadal Kodok Untuk kadal Dia Biasanya makan Hanya yang di bawah Jadi Jika kalian menampung Repupa di bagian bawah Perhatikan Kadal Jadi Pastikan Di sekitar Tandang Itu aman Tidak ada Yang masuk Kalian bisa Kelilingin Menggunakan Paranet Atau Di dalam ruangan Seperti ini Pasti amannya Ada kadal Nah Kemudian Ada Kata Kata juga bisa Dia akan Masuk Jika Kalian tidak Menutup rapat Setiap Tandang Itu antisipasinya Setiap Tandang Usahakan Jangan tidak Ada yang Masuk Kecuali Anda Sendiri Bahkan Hewan yang Kecil Biasanya Hewan yang Bisa masuk Semut Tetapi kan Semut kita Atasi Menggunakan Di bawahnya Menggunakan Oli Jadi Sebaiknya Seperti itu Setiap Tandang Itu Dikasih Memutar Itu Dikasih Paranet Atau Apa Yang penting Tidak Bisa Masuk Nah Setelah Kadal Kata Kemudian Nah Ini yang Paling bahaya Ayam Ayam Seperti saya Ini Saya Berdaya Ayam Karena Ayam Itu Sangat Suka Dengan Magot Pastikan Ayam Juga Tidak Masuk Kecuali Kalian Memberi Makan Itu Sudah Beda Jadi Itu Bukan Hama Nah Untuk Hama Itu Kalian Dalam Proses Pembesaran Seperti Kemudian Aca Ayam Itu Baru Namanya Hama Untuk Penanganan Ayam Jelas Seperti Yang Lain Kita Tidak Ada Yang Bisa Keluar Masuk Kecuali Kita Sendiri Atau Semut Atau Jika Kalian Terlalu Rapat Semut Bahan Tidak Bisa Masuk Nah Kemudian Nama Yang Lain Kalian Bisa Menemui Gurem Untuk Media Kering Seperti Ini Biasanya Ada Gurem Untuk Penanganannya Saya Belum Menemukan Saya Belum Menemukan Masalah Gurem Atau Jika Kalian Saya Menggunakan Kotoran Seperti Ini Jika Terlalu Kering Biasanya Ada Gurem Nah Untuk Mengantisipasinya Biasanya Setiap Sore Disemprot Air Menggunakan Spray Untuk Bisa Halus Atau Bisa Kasar Juga Bisa Yang Pertih Jangan Terlalu Kering Karena Gurem Itu Menyukai Tempat Yang Kering Kemudian Dia Penuh Kotoran Nah Untuk Nama Yang Lain Kalian Bisa Menemui Nanti Ada Ular Hongkong Ular Kandang Atau Ular Balap Di Dalam Media Atau Seperti Ini Dia Tidak Akan Memakan Karena Dia Hanya Ikut Nimbrum Makan Yang Kita Sediakan Apalagi Kita Menggunakan Kotoran Hewan Atau Kotoran Janganri Yang Kita Gunakan Itu Biasanya Ada Ular Kandang Atau Ular Hongkong Itu Menurut Saya Masih Aman Karena Dia Juga Bisa Digunakan Sekali Dayang Buah Pulau Terlampaui Jadi Kesimpulan Untuk Budaya Magot BSF Itu Banyak Ada Yang Pertama Ada Semut Ada Cicak Ada Kata Ada Kadal Ada Ayam Ada Bebek Juga Mau Kemudian Angkran Atau Semut Merah Semut Yang Di Daun Daun Itu Juga Ada Itu Dari Segi Pembesaran Magot BSF Kemudian Di Dalam Segi Peneluran Atau Indukan Lalat BSF Kalian Bisa Menemukan Semut Kemudian Kalian Bisa Menemukan Ankerang Kalian Bisa Menemukan Cicak Kalian Bisa Menemukan Ayam Hampir Sama Di Dalam Budidaya Magot Biasa Pembesaran Atau Peneluran Pastikan Di bawahnya Itu Juga Dikasih Oli Kemudian Pastikan Jaringnya Terlalu Rapat Tidak Ada Hewan Yang Masuk Dan Keluar Untuk Nama Yang Lain Dalam Budaya Magot BSF Terutama Di bagian Telur Itu Saya Menjengkelkan Itu Semut Jika Kalian Tidak Memberikan Bagian Bawah Olinya Karena Karena Dia 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 Ikut Masuk Di Dalam Semut Atau Dia Makan Telurnya Itu Semut Agak Menjengkelkan Jika Kalian Tidak Menggunakan Oli Jadi Nanti Semua Di Oli Seperti Gambar Camping Nah Kemudian Hal Yang Lain Adalah Lalat Liar Atau Lalat Rumahan Nanti Saya Akan Buat Yang Video Apa Perbedaan Lalat Rumahan Dan Lalat BSF Di Video Yang Selanjutnya Mungkin Kedepan Saya Akan Bahas Itu Lebih Detail Agar Kalian Tidak Salah Budidaya Karena Lalat BSF Ini Tidak Membawa Penyakit Dia Tidak Makan Dia Tidak Minum Kecuali Lalat Rumahan Dia Membawa Bakteri Biasanya Dari Mulut Menempelkan Bakteri Bakteri Yang Jahat Jadi Kesimpilannya Seperti Itu Usahakan Sekitar Kandang Jangan Dibayarkan Hewan Ada Yang Masuk Usahakan Rapat Kemudian Oli Di Bagian Bawah Kemudian Jaga Jarak Antara Ginding Kemudian Jangan Gagal Kelembapan Jangan Terlalu Kering Seperti Ini Karena Seperti Ini Ada Gurum Selam Petan Disa Berjuang Mudah Sampai 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 jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.